Meski banyak yang belum terakomodir untuk bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro dengan ditutupnya bantuan BPUM bertanggal 12 November lalu dari pihak Diskop UKM Provinsi Kalimantan Selatan dengan usulan yang sudah masuk sebanyak 9.950 pelaku usaha wilayah Kabupaten Tabalong. Dinas Koperasi UKM Tabalong tetap meminta kepada Kepala Desa dan Kelurahan tetap mendata pelaku usaha yang belum masuk usulan. Pasalnya, Kepala Bidang Koperasi Diskop UKM Ruzzaida mengatakan ia mendengar kabar baik bahwa di tahun depan 2021 untuk bantuan BPUM ini akan kembali dilanjutkan. Untuk itu ia mengingatkan bagi Kepala Desa maupun Lurah untuk terus mendata agar di tahun depan dapat dimasukkan kembali pada program BPUM. Kalau yang sudah ditetapkan dari Dinas Koperasi Provinsi itu kan kami dibatasi tanggal 12 November tapi kami sendiri dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Tabalong membatasi kemarin tanggal 10 November karena kita kan perlu waktu juga untuk merekat data-data yang sudah dikumpulkan kami di Kabupaten Tabalong. Bagi masyarakat yang masih menginginkan atau yang memang belum dimasukkan di data kemarin saya minta kepada desa, kelurahan, ataupun kecamatan tetap menampung untuk data untuk masyarakat yang memang masih ingin mendaftar untuk bantuan usaha mikro ini. Karena kemungkinan, kemarin kan kita ada rapat di provinsi untuk program ini, kemungkinan akan berlanjut di tahun 2021. Namun Ruzzaida menambahkan, untuk bantuan BPUM ini hanya satu kali. Untuk itu, bagi pelaku usaha kecil menengah yang sudah mendapatkan bantuan serta di-eskakan tidak mendapat bantuan lagi di tahun 2021 tetapi akan dilanjutkan kepada pelaku usaha yang belum menerima bantuan agar mendapat pemulihan ekonomi maupun penambahan modal usaha. Normansyah Bita Balong melaporkan.